Intro Barang bukti tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya dengan tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum berkekuatan tetap dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Belawan Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara Harapun barang bukti yang dimusnahkan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 125 perkara Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nuzirwan Zahrul menyampaikan dalam perkara tindakan pidana narkoba dan zat adiktif lainnya ada sebanyak 124 dan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum sebanyak satu perkara Barang bukti yang dimusnahkan Kejari Belawan adalah narkotika jenis sabu-sabu, ganja kering, dan ekstasi Selain narkotika, barang bukti seperti mesin jackpot sebanyak 5 unit, alat komunikasi, atau handphone sebanyak 11 unit juga dimusnahkan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nuzirwan Zahrul berharap untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar dapat menyelamatkan generasi bangsa dari narkotika Berupa sabu, narkotika, kemudian ada juga barang bukti lainnya berupa indok sebuah alat-alat kebudian yang mana barang bukti ini sudah mempunyai kekuatan tetap Jadi yang paling banyak memang mendominasi adalah barang bukti sabu Meskipun ini adalah sebagian besar adalah sampel ya Sampel cuma ada satu bungkus tadi yang besar tapi sudah kita mengenakan Dari Belawan Sumatera Utara, Persaransi Torus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!